Kota New York mendapat sebutan sebagai kota yang tidak pernah tidur. Dengan jumlah penduduk sekitar 8,6 juta jiwa, kota ini menjadi semakin padat dengan jumlah wisatawan dari dalam dan luar negeri yang dapat mencapai lebih dari 65 juta orang setiap tahunnya. Tapi kini, kota New York pun seolah tidur sejenak. Negara bagian New York di mana kota New York berada menjadi negara bagian dengan jumlah penderita COVID-19 terbanyak di Amerika. Angka kematian di negara bagian ini juga sudah lebih dari 5.000 orang. Peraturan ketat diberlakukan. Sekolah, kantor, dan tempat usaha yang dianggap tidak esensial harus ditutup. Semua panggung Broadway yang menjadi jantung dunia hiburan di kota New York pun menutup tirainya. Semua orang harus tetap di dalam rumah, kecuali untuk melakukan beberapa hal yang dianggap penting seperti membeli bahan kebutuhan pokok, makanan, dan obat-obatan. Itu pun dengan berbagai peraturan yang wajib dipatuhi seperti jumlah maksimum orang di satu tempat dan selalu menjaga jarak aman. Bagi yang melanggar, bisa dikenakan denda hingga 1.000 dolar. Bagi warga yang tinggal di daerah Amherst, kawasan Queens, yang merupakan salah satu kawasan di kota New York dengan kasus COVID-19 terbanyak, kondisi seperti sekarang ini sangatlah mencekam. Terima kasih telah menarik. Terima kasih telah menarik. Terima kasih telah menarik. Kawasan pecinan di Manhattan, New York yang biasanya tidak pernah sepi, kini bagai kota mati. Taman-taman kota juga ditutup. Kondisi seperti ini tampaknya masih akan terus berlanjut, paling tidak untuk beberapa minggu ke depan. Peraturan yang ketat untuk tetap tinggal di rumah dalam menghadapi COVID-19 pun masih terus diberlakukan hingga akhir bulan April. Demikian laporan Tim 5K VOA.